atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak jadi terhadap anak di bawah umumnya tidak boleh dibilang tersangkai kami menemukan fakta-fakta baru bukti chat WA video yang ada di HP kemudian perlu kami sampaikan kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut dan kami berkomitmen disini siapapun yang bersalah harus dihukum ya tentu saja apabila itu pun anak secara formil ini diatur dalam undang-undang peradilan anak secara matril diatur dalam undang-undang perlindungan anak oleh karenanya rekan-rekan sekalian pada kesempatan gelar pada pagi siang hari ini pagi sampai dengan siang hari ini kami menambah konstruksi pasal baru terhadap tersangka-tersangka ini kemudian yang kedua ada perubahan status dari AG yang awalnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi atau meningkat statusnya menjadi anak yang berkonflik dengan hukum atau dengan kata lain berubah menjadi pelaku atau anak jadi terhadap anak di bawah umur ini tidak boleh dibilang tersangkai jadi yang kami perlu jelaskan kemudian dari fakta hukum yang kami peroleh baik itu dari CWA baik itu dari video kemudian baik itu dari CCTV yang ada di TKP kemudian keterangan saksi-saksi kami mengonstruksikan konstruksi pasal yang baru nah sebelum kami jelaskan kami juga perlu menjelaskan disini ternyata pada awalnya para tersangka ini ataupun orang yang ada di TKP tidak memberikan keterangan yang sebenarnya setelah kami sesuaikan dengan CCTV kami sesuaikan dengan alat bukti yang lain kami sesuaikan dengan CWA tergambar semua peranannya disitu oleh karena yang kami sampaikan tadi ada peningkatan status dari anak yang berhadapan dengan hukum berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum ataupun pelaku kemudian ada perubahan konstruksi pasal terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya